Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Terima kasih udah balik lagi ke channel ini Kenalin nama aku Evie buat kalian yang pertama kali berkunjung Channel ini selalu membahas soal beauty product Dan tentu saja channel ini diperuntukkan untuk perempuan Atau kalian yang bener-bener tertarik dengan beauty product Oke langsung aja, sebenarnya aku pernah bikin review tentang Bust Cream atau Cream Payudara Itu videonya sudah lama, mungkin ada sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu Dan kali ini aku kembali akan bikin video untuk membahas Seputar kecantikan di daerah payudara Sebelumnya aku kasih tau sama kalian, payudara itu sih diperbesar gak bisa ya Apalagi kalau misalnya dengan cara mengkonsumsi makanan tertentu, obat tertentu Atau menggunakan cream tertentu, itu tidak akan bisa memperbesar payudara Justru yang bisa kita lakukan adalah membuat payudara kita itu kelihatan lebih terangkat Kelihatan indah gitu, kelihatan lebih cantik lagi Jadi menurut aku besar kecilnya payudara itu selera ya Tapi yang paling penting adalah bentuk payudara itu sendiri Apakah dia kencang, apakah dia cantik, bulat, padat, berisi Nah untuk membuat payudara kita itu kelihatan lebih padat, berisi, dan terangkat Ada beberapa caranya Yang pertama adalah dari makanan, dari konsumsi kita sehari-hari Kita harus mengkonsumsi cukup protein seperti ayam, telur, kacang-kacangan Dan ada satu jenis kacang-kacangan yang bagus banget kalau misalnya kita konsumsi Akan membuat payudara kita kelihatan lebih padat dan berisi lagi Yaitu kacang kedelai Kenapa? Karena di dalam kacang kedelai itu ada fitoesterogen Fitoesterogen ini adalah sejenis hormon Jadi pernah nggak sih kalian ngerasain waktu kalian lagi menstruasi Itu payudara kalian kelihatan lebih padat, lebih berisi Bukan gede ya, tapi padat dan berisi Itu dipengaruhi oleh hormon Dan di dalam kacang kedelai yang aku sebutkan tadi Dia ada kandungan hormon fitoesterogen Jadi hormon fitoesterogen ini akan membuat payudara kalian lebih kelihatan padat dan berisi Tapi kalau cuma dari makanan aja juga nggak cukup Kalian juga butuh olahraga, tapi olahraganya bukan kayak lari, skipping, atau jalan santai Tapi harus olahraga atau harus workout yang khusus untuk memperindah bentuk payudara Olahraganya kayak gimana sih? Sebenernya sudah banyak banget di Youtube Kalian tinggal search aja Nanti aku rekomendasikan salah satu Youtuber dari luar negeri Aku lupa kalau nggak salah dia dari Spanyol Itu Susana Yabar Aku sering banget ngikuti workoutnya dia Dan dia juga ada bikin video khusus bagaimana untuk mengencangkan payudara Workout yang seperti apa yang cocok untuk membuat payudara kita itu kelihatan lebih kencang lagi Jadi payudara kita itu adalah otot dan juga lemak Makanya kalau misalnya kita bertambah berat badannya Payudara kita akan kelihatan lebih besar Tapi saat kita turun berat badannya Ada kemungkinan payudara kita akan kelihatan malah mengendur Cuma nggak usah putus asa bisa kok dikencangkan Karena seperti yang aku sampaikan tadi Di payudara itu ada ototnya Dan sama seperti bagian lengan dan bagian bokong Itu kan ada ototnya ya Jadi kalau misalnya kita latih, kita olahraga Ototnya itu akan terlatih dan bikin bagian-bagian yang kita latih kelihatan lebih berisi lagi Ini aku kasih tau simple aja Aku sering banget melakukan kegiatan ini Misalnya aku lagi di kantor Ini kegiatan simple untuk membuat payudara kita kelihatan lebih kencang Dan gerakan ini kalau misalnya sering kalian lakukan Bagus banget untuk bikin payudara kalian kelihatan lebih kencang, padat, berisi, cantik, bulat Jadi gerakannya kayak gini Ini tangan kalian bikin kayak gini Ini lurus ya Ini lengannya lurus Nih lurus ya Terus bagian perutnya diikat Maksudnya ditahan gitu Terus ini bagian payudaranya Dibusungkan ke atas sedikit Ini aku tunjukin, ini daerah perutnya aku kencengin Terus bagian payudaranya aku angkat sedikit Nah baru tangannya dibikin gini Tarik nafas Buang Terus Kedua jempol sama kelingking ketemu Lakukan itu terus Tarik nafas Pas ditemuin buang Oke ada gerakan yang kedua Ini gerakannya juga simple banget Bisa kalian lakukan saat kalian kerja Bisa juga kalian lakukan saat kalian dalam kondisi lagi santai-santai gitu Jadi ini tangannya letakin di belakang kepala Letakin kayak gini Tuh lurus Terus sama seperti tadi Perutnya dikunci Dadanya dibusungkan Baru ditemuin kayak gini Ini Daerah sini Apa namanya nih? Daerah siku Ketemu siku Sebisa kalian aja Kalau cuma bisa yang segini gak apa-apa Terus dilakuin Pada saat sikunya ditemuin Itu dibuang lapasnya Gitu Terusin aja Duh gitu doang Udah bikin keringat loh Dan itu biasanya aku lakukan ya Sekitar 5-10 kali Kalau misalnya aku lagi istirahat Atau aku lagi duduk-duduk santai Dan aku lagi sambil kerja gitu Aku sempet-sempetin Setelah makanan Dan juga olahraga Kalian juga lebih baik dibantu Dengan produk kecantikan Kalau yang dimakan Atau diminum gitu kan Menakutkan ya Aku sendiri untuk Memasukkan obat-obatan Kedalam tubuh aku Aku sedikit selektif Tapi kalau untuk krim Yang kayak gitu-gitu sih Aku oke-oke aja Itu kenapa aku pakai Bust up cream Dari Green Angelica Krim ini akan membantu Proses pengencangan Payudara kalian Lebih maksimal lagi Lebih efektif lagi Gak pakai ini juga bisa kencang Cuman waktunya akan lebih lama Tapi kalau misalnya kalian pakai Bust up cream Dia akan lebih efektif Dan lebih maksimal Jadi beberapa minggu ini Aku sering banget pakai produk Dari Green Angelica Namanya adalah Royalty Bust up cream Ini krimnya gak Abel-abel ya Ini krimnya Sudah ada nomor BPOM-nya Dan sudah ada Sertifikat halalnya juga Karena itulah Aku percaya Dan aku pengen Memperkenalkan Royalty Bust up cream ini Buat kalian semua Oke apa yang istimewa Dari bust up cream ini Di dalamnya dia punya banyak banget Kandungan herbal Yang pertama Bust up cream dari Green Angelica ini Ada kandungan Pueraria Mirifica Root Extract Kalau misalnya kalian cari Obat-obatan Yang bisa Mengencangkan payudara Pasti ada kandungan ini Yaitu Pueraria Mirifica Root Extract Ini sejenis tumbuh-tumbuhan Yang kalau aku gak salah Dia ada di Korea Sama di Thailand gitu Dan tumbuh-tumbuhan ini Bagus banget Untuk meregenerasi Kulit kalian Di sekitar payudara Sehingga bisa Kasih efek payudara kalian Kelihatan Lebih Kenyal gitu Lebih plumping gitu Dan setelah tidak langsung Akan bikin payudara kalian Kelihatan lebih padat Dan berisi lagi Terus masih ada juga Kandungan-kandungan yang lainnya Contohnya Dia ada Ini aku sambil lihat ya Aku takut salah nyebut namanya Dia ada Trifolium Pratensa Flower Extract Ini adalah Semanggi Merah Di dalam semanggi merah itu Juga ada banyak banget Kandungan vitamin dan mineral Seperti Kalsium Kromium Vitamin C Dan vitamin mineral ini Akan menjadi nutrisi Buat payudara kita Lalu ada juga Pueraria Lobata Root Extract Ini juga ekstraknya Banyak banget Dipake Untuk obat-obat Yang bisa mengencangkan payudara Gak itu aja Dia juga ada Kandungan delimanya Yang bagus banget Untuk menangkal Radikal bebas Aku menggunakan Bass Up Cream ini Sehari dua kali Yaitu selepas aku mandi pagi Sama aku Pake sebelum tidur Oh ya by the way Bass Up Cream dari Green Angelica itu Dia konsistensinya Kayak gini Seperti krim Tapi ini cepet banget Menyerap Jadi tidak akan mengganggu Aktifitas kalian Sehari-hari Maupun sebelum Kalian tidur Nah biasanya aku pake Yang paling maksimal itu Adalah sebelum tidur Aku lesin di sekitar payudara aku Sambil aku pijit-pijit gitu Dia akan cepet banget Menyerap Dan kayak ada Kasih efek Coolingnya sedikit Kalian coba deh Krim ini beda Dengan krim payudara Yang lainnya Karena aku sudah mencobai Beberapa krim payudara Yang lain itu kayak Lotion biasa Cuman si Bass Up Creamnya Green Angelica ini Dia ada kasih kayak Efek cooling sedikit Terus entah kenapa Aku ngerasa kayak Apa ya Menghaluskan daerah Sekitar payudara itu Lebih efektif gitu So setelah beberapa minggu Aku menggunakan Bass Up Cream Dari Green Angelica ini Daerah sekitar payudara aku itu Kulitnya kelihatan Lebih plumping gitu Lebih kenyal gitu Dan juga kulit payudara aku Terkelihatan lebih halus Sorry aku gak bisa tunjukin Sama kalian Karena kalau aku tunjukin Jadi konten pornografi nanti kan Jadi buat kalian yang pengen Mengencangkan payudara Buat kalian yang pengen Bikin payudara kalian itu Kelihatan lebih padat Berisi Dan kelihatan lebih cantik lagi Dari makanan saja Dengan dari olahraga saja Menurut aku tidak cukup Kalian juga harus merawatnya Dengan produk kecantikan Seperti Bass Up Cream Dari Green Angelica ini Oke cukup sekian video kali ini Semoga bisa kasih informasi Yang berguna buat kalian Jangan lupa cek description boxnya Untuk detail dari produk ini Lebih lanjut Jangan lupa untuk follow Akun Instagram aku juga Di Evelicia underscore Lazy Sister And then last but not please Give fashion, give beauty And stay confident Salam Lazy Sister And God bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax